assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya cuma ingin berbagi sedikit pengalaman ya disini saya ada satu unit televisi changhong ukuran 32 inch ini rusak di bagian rangkaian inverter belnya jadi ada komponennya koslet ini agak sulit ya saya temukan komponennya walaupun kita pesan online enggak ada juga dan untuk satu set mesin seperti ini eh saya cari ternyata enggak ada yang sama persis dengan tipenya jadi ini tipe TV changhong le 32 869 ya Hai nah jadi ini koslet di bagian inverter bel sehingga membuat TV-nya mati total jadi solusi saya ini saya cabut komponennya koslet dan pada saat saya cabut komponennya koslet TV kondisi sudah bisa menyala tapi dengan kondisi bel tidak menyala tentunya teman-teman ya karena inverternya rusak maka untuk inverternya saya gunakan cara seperti ini ini kabel belia dan ini tadi setelah saya cek itu disini ada empat strip ya empat strip bel kabelnya semua ada di sini dan satu stripnya itu dia menggunakan tegangan hampir 60 volt nah makanya saya menggunakan led driver seperti ini ini bekas cabutan dari lampu eh seperti ini ya ini keluarannya antara 25 sampai 65 volt jadi dia auto volt teman-teman input AC nya ini Hai input AC nya ini 220 volt ya jadi ini input langsung dari kabel AC ini saya solder ke sini nah untuk on-off nya saya gunakan teman-teman Hai relay seperti ini relay 12 volt ya ini cabutan juga teman-teman relay cabutan dari TV relay 12 volt ini on-off nya disini untuk pin 12 volt nya dia ada disini ini ada kaki satu ya saya solder ke step up nah fungsi step up disini untuk menaikkan tegangan yang 5 volt ya kan disini ada tegangan 5 volt teman-teman yang pada saat start maka dia muncul ya tegangan 5 volt muncul setelah kita off-kan atau kita setembaikan maka tegangan 5 volt nya akan hilang nah disitu teman-teman ya Hai nah tegangan 5 volt itu ini kabelnya saya solder lewat bawah masuk ke step up untuk dinaikkan jadi 12 volt karena kalau misalnya saya solder langsung ke relay enggak bisa teman-teman ya karena dari ini membutuhkan ketengan 12 volt Hai nah itu dia Hai nah relay ini fungsinya untuk on-off dari led driver ini Hai on-off dari led driver ini tentunya fungsinya untuk menyalakan dan mematikan lampu sehingga pada saat TV stand by lampu ikut mati teman-teman ya karena kalau kita langsung ini ke tegangan AC seperti ini Hai tanpa menggunakan relay walaupun TV nya stand by lampu akan tetap menyalakan teman-teman Hai nah jadi ini sudah saya rakit seperti ini jadi akan saya coba tes dulu ini kita beri sedikit lem ya supaya enggak goyang Hai teman-teman Hai kali saja bagaimana caranya agar enggak goyang nantinya Hai jadi kalau misalnya kita pakai step-up saja teman-teman ini nggak bisa karena tegangan step-up itu maksimalnya sampai empat puluh volt saja Hai sedangkan ini dia hampir enam puluh volt lebih ya tegangan belnya itu menggunakan tegangan hampir enam puluh volt Hai jadi ya solusi saya seperti ini coba saya colokkan dulu Hai kepada saat pertama saya colokan ini bel menyala ya teman-teman tapi nanti dia akan mati kembali nah itu dia kena posisi TV posisi stand by Hai pada saat kita nyalakan nanti akan terdengar suara Rila ya coba saya nyalakan nah itu dia Hai rilai berbunyi dan PL menyala teman-teman Hai coba saya lihat tampilan Hai Nah itu dia sudah muncul ya Hai sudah muncul tampilannya teman-teman Hai coba saya matikan Hai belum mati belum stand by Hai ke sudah stand by Oke belnya mati lagi teman-teman ya karena di lainnya Hai Hai kejadian seperti itu eh modifikasi saya sekedar berbagi saja jika teman-teman Hai mendapati kasus yang sama seperti saya bisa melakukan modifikasi seperti ini Ayo kita coba sekali lagi Hai saya berdekat sedikit dirilai Ayo kita on kan Hai itu dia Hai dan ini insya Allah aman ya Hai ke TV bisa kita gunakan kembali Hai saya rasa cukup dulu video kali ini teman-teman semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai